19 tahun yang lalu, sebuah insiden lucu dan kontroversial terjadi jelang pertandingan Liga Champions antara Bayern München melawan Manchester United. Kejadian tersebut terjadi di Stadion Olimpiade dengan melibatkan supporter bernama Karl Power. Tepatnya pada tanggal 18 April 2001, Power membuat sensasi dengan menyusup ke starting eleven Manchester United jelang pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions 2000-2001 melawan Bayern München. Power yang merupakan supporter setia Manchester United datang ke Stadion Olimpiade bersama dengan sahabatnya yang bernama Tommy. Keduanya menyamar sebagai seorang jurnalis dengan Power menggunakan kostim putih MU di bagian dalam lengkap dengan sepatu bola. Ketika 11 pemain MU bersiap untuk melakukan foto tim, Power langsung mencopot baju jurnalisnya dan berjalan ke arah starting eleven The Red Devils. Pada awalnya, tidak ada yang curiga dengan keberadaan Power. Pasalnya, pria asal Manchester itu terlihat mirip dengan pemain MU karena menggunakan kostum yang lengkap. Bedanya, kondisi tubuh Power yang tidak menunjukkan ciri-ciri seorang pemain sepak bola. Sang Kapten Roy Kinn dan back kanan Gary Neville menjadi dua pemain MU yang kali pertama sadar dengan kehadiran Power. Neville bahkan sempat menunjuk ke arah Power sambil bertanya kepada rekan satu timnya. Neville menunjuk saya dan mengatakan itu siapa. Kemudian, saya bilang ke dia, diam Neville, kamu berisik. Saya melakukan untuk Eric Cantona. Ujar Power dikutip dari The Guardian. Momen lucu pun terjadi, starting eleven MU langsung melihat ke arah Power dengan penuh keheranan. Nicky Butt, yang berada di sisi kanan Power, bahkan tertangkap kamera berulang kali melihat ke arah Power dari atas kepala hingga kaki. Lucunya lagi, penyerang Andy Cole hampir tidak mendapatkan ruang untuk foto bersama sebelum Power memberinya sedikit ruang di samping Butt. Power akhirnya berhasil melakukan foto bom bersama dengan starting eleven MU tanpa ketahuan petugas keamanan. Media-media juga tidak ada yang menyadari tindakan Power hingga pertandingan berakhir. Baru keesokan harinya, sejumlah surat kabar di Inggris mengunggah foto aneh starting eleven MU yang ada 12 pemain ditambah dengan Power. Usut punya usut, hal ini memang sudah direncanakan oleh Power dan rekan-rekannya. Pria asal Manchester ini sebetulnya hendak melakukan prank tersebut di babak final. Namun, karena ia ragu MU bisa sampai ke babak final, jadilah ia melakukannya di Munchen. Benar saja, di laga itu MU kalah 1-2 dan tersingkir dengan agregat 1-3. Bayer sendiri, akhirnya keluar sebagai juara pada musim itu. Kami membawa tiga kostum MU, masing-masing berwarna merah putih dan biru. Lalu, kami mengetahui di mana para pemain menginap dan dari seseorang kami tahu seragam warna apa yang akan mereka pakai. Kami kembali dan mempersiapkannya di kamar hotel kami. Kami naik taksi ke stadion. Di sana, kami berpura-pura satu rombongan dengan kru TV dan penjaga gerbang pun mengizinkan kami masuk. Kami berhasil menuju pinggir lapangan dan menunggu para pemain keluar dari terowongan. Power memang dikenal sebagai penyusup ulung di berbagai event olahraga. Selain sepak bola, Bleacher Report menulis bahwa ia pernah melakukannya di pertandingan kriket, rugby, podium balapan Formula 1, hingga tenis di Wimbledon. Akibat dari ulahnya yang kelewat jahil tersebut, Power pun akhirnya dilarang masuk ke Old Trafford seumur hidupnya. Hukuman ini diberikan setelah ia melakukan ulah keduanya yang mengacaukan pertandingan United melawan Liverpool di Old Trafford pada bulan April 2003. Aksi keduanya itu tidak ia lakukan dengan sendirian. Kala itu, Power bersama dengan sembilan rekannya masuk ke lapangan dan berpura-pura menjadi pemain United. Mereka seolah-olah melakukan pose pada sesi pemotretan pra-pertandingan. Polisi akhirnya menangkap mereka karena dianggap melampaui batas. Lewat juru bicaranya, pihak Manchester United akhirnya melarang mereka, terutama Power, untuk hadir di Old Trafford sepanjang hidupnya. Ulah Power yang tergolong unik itu sempat membuat BBC mendokumentasikan kejahilannya dalam film dokumenter berjudul Britain Favorite Hoaxer. Terima kasih telah menonton!